hai assalamualaikum teman-teman welcome back my youtube channel teman-teman hari ini saya mau pindahkan buah naga saya ke kebun ya karena disini sudah banyak sekali tanaman yang bagian sini teman-teman yang di bagian samping rumah ini kan sudah banyak sekali tanamannya ya ini ada banyak jambu-jambu terus ini ada buah anggur juga terus ada salak ada nenas ini ada salak terus ini ada nenas juga dan ini sudah banyak sekali tanamannya terus ini buah naganya ini kan selalu kebanting kayak gini ini tinggal aku tekan dengan batu nih banting kayak gitu tah jadi saya mau pindahkan dia ke kebun saja ya karena disini sudah banyak sekali tanaman ataupunnya kalau besar sudah full tanaman yang lain sudah tidak ada ruang lagi ya nih 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 jadi buah naganya ini saya mau pindahkan di kebun karena sudah ada kan yang di bagian belakang jadi yang disini saya mau pindahkan di kebun saja ya teman-teman teman-teman juga hidup makna entah mangga apa yang hidup disini nih ada banyak ada ubi lagi ubi ubi kayu terus ini ada banyak bunga-bunga ada salak ini sudah tinggi apalagi kalau mau ditambah dengan ini sudah tidak ada ruang terus sana sudah ada pepaya lagi ya jadi ini saya mau pindahkan di kebun saja ya teman-teman ini teman-teman kita gali tanahnya dulu kita keluarkan ya buah naganya tapi tanahnya kita gali dulu kita tarik sekalian dengan akar-akarnya ya buah naga ini jangan sampai akarnya patah kayak gimana gitu ya selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini udah selesai yang satunya jadi ini aku masukin di tes keresek ya buah naganya karena saya mau bawa di kebun karena buah naganya itu ada duri-durinya jadi saya bawa di tas ya dan ini yang satunya lagi kita ambil lagi yang di dekat nenas soalnya disini sudah banyak tumbuhannya sudah ada nenas ada salak ada anggur ada jambung jadi memikirkan untuk kedepannya ya kalau gimana kalau misalnya mereka udah besar-besar jadi sudah agak-agak sempit dan sudah tidak ada ruang lagi jadi kebetulan saya sudah punya yang di bagian belakang rumah jadi yang di samping rumah ini saya mau pindahkan di kebun saja ya teman-teman karena di kebun juga sudah jadi menghindari kemungkinan ada yang mau nyuri buah-buahan di sana ya saya mau pindahkan di sana saja guys ini buah naganya saya mau pindahkan di kebun karena sudah banyak tanaman kan yang di bagian samping rumah jadi sudah tidak ada rongga terus ini kebanting-banting astagfirullah aku lupa bawa ikat-ikat nih ini tasnya jadi buat ikatannya saja ya aku lupa bawa tali guys ke kebun lagi ini aku ke kebun sendiri ya tapi di kebun sudah ada nenek kebun di kebun nenek sudah ada nenek di kebun dia sudah pergi duluan tadi buat membersihkan kebun ini membersihkan rumput karena dia disana itu dia disana guys ini ini sudah di kebun lagi guys ini mau tanam buah naga ini ya yang di samping rumah ini aku udah cabut aku mau pindahin di kebun saja karena di rumah juga sudah ada yang di belakang rumah ini yang di samping rumah ini di rumah guys mbak pindah buana gaus tidak ada ini teman-teman ini saya mau buka pintu pagarnya dulu ya ini tutupnya kayak gini ya waktu kemarin-kemarin saya pergi dengan oma itu saya nggak tahu cara buka pintunya itu kayak gimana dan ini saya sudah tahu cara bukannya jadi saya bisa masuk ya kayak gini aja tinggal ditarik kayak gitu ya kayak di video tadi oma atau nenek lagi buat ini penyangganya ya buat ponopang buan naganya itu kayak tiangnya kayak gitu ya karena sebelumnya kan sudah ada tiang disitu tapi sudah dicabut sama oma dan sekarang mau dibuat lagi ini oma lagi gali-gali tanahnya ya di sini oma lagi gali-gali tanahnya buat kita ponopang untuk buan naganya gitu ya kayak tiangnya gitu ya teman-teman biar eh buah naganya itu bergiri kokoh ini ke banting-banting begitu ya ini nenek masih menggali-gali tanahnya ya teman-teman di sini aku hanya temani oma lihat oma buat galian ini ya teman-teman galian untuk tiang yang mau dipatokin disitu ya ini rencana kita mau patokin bulu ya bekas bulu pondok yang lalu yang sudah dikeluarin ya ini lubang tanahnya sudah besar ya sudah ada agak besar kayaknya sudah mau cukup buat cipta topang eh kayunya atau bambunya disini ya di sini di sini atau dengan siswa wawo mana mas yang penting ada diambainya lama lagi cari lagi sama lagi cari ini eh bulunya tempat sih patuh ini Oma suruh carikan saya batu buat buat tahanan di bambunya itu ya teman-teman biar bambunya berdirinya itu kokoh jadi ini lagi saya cari-cari batu ya nih saya ambil batu dua di sini ini mau ditaruh di lubangnya ya biar bambunya itu berdirinya kokoh ya kayak gitu ya teman-teman jadi bambunya itu tidak goyang-goyang jadi dia patokannya itu jadi kokoh kayak gitu ya lagi batu ada sana tambah lagi batu guys nih mana yuk eh ini buat penyanggah tiangnya sana ya oke ya aku ambil kamar ini ini dapat lupa bawa tali eh lagi tambah batu guys ini ini udah selesai eh batunya dikumpul di jadi ditaruh di dalam lubang itu buat penyangga bambu ini ya atau tiang bambu ini dan sekarang eh kita berdirikan koko dan ini Oma lagi ketuk-ketuk batunya kalau udah berdiri tegak baru itu kita tambun deh eh lagi dengan tanahnya Oh ya teman-teman itu Oma nuncuk tadi di katanya di sini ini ada tali kabel ya betali kabel bekas yang dibuang karena tadi kan aku bilang aku nggak sempat bawa tali jadi ini ada tali bekas buat ikat eh naganya ya jadi ikat naganya ke bambu ini tiang bambu ini ya dan sekarang Oma lanjut mau gali lubang buat tanam eh buah naganya pada dua eh 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 yang besar terus yang kecil ini buah naga yang besarnya sudah ditanam oma ya dan sekarang lanjut mau tanam yang kecil lagi ya buah naga yang ukuran kecil dan ini tadi aku ambil kabel bekas karena tadi kan aku bilang aku gak sempat bawa kabel dan aku bilang tas kresek aku mau jadikan kabel tapi kata oma tadi dia ada lihat tali kabel bekas disini jadi saya ambil ini buat ikat buah naganya ke tiang bambu ini yang kita jadikan penopang buah naganya ya biar buah naganya gak kebanting-banting lagi ya teman-teman guys aku mau cari ember dulu mau ambil air sungai ini pintunya guys guys kita buka dulu pintunya oke oke saya mau cari ember dulu guys mau ambil air di sungai ambil air di sungai enggak airnya saya pengen pergi ke sungai ambil air di sungai saja guys ini kita ke sungai air di ember ini sudah aku buang soalnya kayaknya mereka pake cuci-cuci ember kok begitu ya ee boh ee gelas-gelas atau apa ini sungainya guys saya mau ke sungai mau ambil air di sungai saja ya tadi sebenarnya ada air disini tapi saya karena mau ke sungai dan airnya udah jelek saya buang saya mau ambil air di sungai saja kita sudah sampai di sungai wow kita mau ambil air disini ya jangan sampai aku jatuh guys wow 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 begini saja cukup guys oke sekarang mau antar ke ini aku sudah ambil airnya ini jadi sebenarnya ada isi air tapi saya buang karena saya mau ke sungai kalian mau lihat sungainya sih tapi sungainya jelek guys sudah tidak terurus sudah terjemar ini kita ke sana ke buah naga yang kita tanam tadi mau siram ini buah naga ini buah naga ini buah naga ini buah naga mari kita siram guys oke udah selesai ini aku ke sungai lagi guys ada yang hanyut kayak boneka-boneka gitu kayak boneka harimau sana itu apa ya mau lihat dulu itu apa ya penasaran aku sama yang sana itu yang hanyut itu itu apa ya kayak balon-balon gitu guys ini ini aku tadi dari tadi penasaran sama yang ini guys yang hanyut itu karena gak ke video tadi pas aku nyiram buah naganya jadi aku mau ambil lagi airnya guys di sungai teman-teman ini yang kedua kalinya lagi saya ambil air sungar ya buat nyiram buah naga yang kita tanam tadi tadi saya siram yang pertama tadi saya kira tidak ke video kameranya karena pas saya lihat kameranya itu tidak on tapi ternyata ada videonya pas saya yang edit video ini yang udah kedua kalinya ambil air sungai tadi aku mau video siram buah naganya tapi gak kecekan oh ya ini ada sapi lagi tiduran siram buah naganya kameranya gak on ya teman-teman teman-teman tidak dapat rekam tadi tidak ada ulang ini oke mari kita siram guys ini saya udah ikat dengan ini ya dengan apa tali kabel bekas mari kita siram guys oke oke selesai disain air sedikit disain air sedikit mau tukar air yang tadi saya buang disana guys keluar dulu ini aku pulangin embernya disini guys nih disini kan ada tadi ada air terus saya buang disini soalnya airnya sudah kayak gini ya sudah coklat kayak gitu jadi saya buang disitu terus saya apil air sungai dan ini sebenarnya ada sedikit sisa aku biarin disini saja mungkin buat mereka cuci-cuci peralatan disini ya kayak gelas kayak gitu buat mereka pakai minum-minum air aren jagung disini ada tumpukan jagung daun jagung tapi kayaknya ada jagungnya ya oh ini ada jagungnya nih kita lihat ya jagungnya ini coba kita buka oke aku buka dulu kita lihat jagungnya ini kecil sekali ya jagungnya kayak gini ya teman-teman ini ini kayaknya mau dikasih makan sapi ya ini saya taruh disini lagi kayaknya ini buat makanan sapi ya ini untuk dikasih makan sapi teman-teman aku hidup sebentar dulu disini di pondok ini teman-teman kayaknya cukup sampai disini saja video saya sampai jumpa di video saya berikutnya bye see you next time guys jangan lupa like comment and subscribe bye-bye saya dapat campur saya mau cici dulu campur oke oke ini tadi saya dan mama pergi antar ini di rumah temannya rapah terus saya singgah petik ini jambu disana tapi saya tidak video ya pas menetiknya karena hujannya nih jambu aku suka yang masih mengkal kayak gini guys belum matang nih aku dapat jambu nih udah kuning abu